Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rina di rumah bersama kakek, nenek, dan tantenya Rina tidak pernah menanyakan ayahnya, tidak pernah mencari ayah dan ibunya Karena Rina sudah dibilangi kalau ayah dan ibu bekerja untuk mendapatkan uang Rina anak yang mandiri setiap bangun pagi tidak pernah menangis Selalu bermain sendiri Karena Rina ditinggal ibunya dari kecil, Rina terbiasa minum susu di dor Sampai masuk sekolah Tibalah waktunya masuk sekolah Dengan riangnya Rina berangkat sekolah dengan memakai baju seragam baru, sepatu baru, tas baru Dan sepitan rambut yang baru Rina berangkat hanya dengan tantenya, tanpa diantar ibunya Sampai di sekolah, Rina berkenalan dengan bu guru dan teman-temannya Pada waktu itu, bu guru bertanya kepada anak-anak semua Anak-anak, apa yang kalian sukai? Rina menjawab Minum susu, bu guru Kemudian bu guru bertanya lagi Minum susunya di mana? Di dor, bu guru Kemudian bu guru menasihati Anak-anak, kalian sudah sekolah semua Berarti sudah besar Mulai sekarang, tidak boleh minum di susu, di dor lagi Tapi, minum susunya di gelas Ya, diingat ya Minum susunya di gelas Karena sudah sekolah Sampailah di rumah Rina, bilang kepada neneknya Nenek, tadi Rina dibilang di guru Tidak boleh minum susu di dor lagi Tapi, di gelas Sejak saat itulah, Rina sudah tidak minum susu lagi di dor Tetapi, di gelas Rina anak yang penyayang binatang Waktu kecil, Rina punya seekor kelinci Rina punya dua ekor kelinci yang didapat dari saudaranya Rina setiap hari memberi makan Kelincinya Memberi makan dan minum setiap hari Sampai Rina membantu kakeknya mencari kangkung liar yang di depan rumahnya Di selokan depan rumahnya Rina rajin membantu kakeknya mencari kangkung liar dan memberi makan dan minumnya setiap hari Sehingga kelincinya tumbuh besar Setelah besar, kelincinya tiba-tiba hilang Rina menangis Setelah kelincinya hilang Datanglah seekor kucing yang lucu Ke rumah Rina Dengan senang hati Rina merawat kucingnya Setiap hari memberi makan Memberi minum Sampai kucingnya tumbuh besar Setelah besar Kucingnya meninggal Rina menangis lagi Setelah Rina menangis Dihibur kakek dan neneknya Sudahlah Rina Besok dibelikan ibu di Surabaya Setelah ibunya pulang Rina diberikan kucing persia Yang kecil, imut Dan berbulu indah Rina senang sekali merawat kucingnya setiap hari Memberi makan, memberi minum Sampai tumbuh besar kucingnya Rina, anak yang mandiri dan senang belajar Setiap hari Rina rajin belajar bersama tante dan saudara sepulunya Rina bisa belajar membaca dari saudara sepulunya Sampai Rina menjadi anak yang pintar di kelasnya Setiap semester Rina mendapat juara satu di kelasnya Tibalah waktu lomba Rina terpilih menjadi peserta lomba Karena Rina adalah anak yang paling pintar di kelasnya Dipilih bu guru untuk mengikuti lomba Rina banyak sekali menghafalkan materi lomba Ada doa-doa harian Ada kalimat toibah Rina dengan semangat belajar Karena Rina sudah pandai membaca Al-Quran Sudah bisa membaca huruf hija'iyah yang digalai Rina belajar menghafalkan doa-doa Kalimat toibah dan materi yang lainnya sendiri Hanya diberitahu tantenya awal-awalnya saja Rina bisa menghafal sendiri Sampailah Rina mendapat juara satu ketika lomba Rina anak yang mandiri dan senang belajar Sehingga kalau ditarja tantenya harus bisa sesuatu Rina pasti bisa Sehingga Rina bisa mendapatkan apa yang diinginkan Karena Rina pandai dan semangat belajar Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh